Berita artis terbaru hari ini, Ruben Onsu Tudak ingin berkecil hati walau dirinya kerap sakit hingga harus diopnama. Baharu baru ini, Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit pada Kamis, tanggal 27 April tahun 2023, lalu di rumah sakit umum Bunda Jakarta. Dan kini Ruben Onsu sudah diperbolehkan untuk pulang setelah sempat dirawat, dikutip dari Youtube SCTV. Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023, Ruben Onsu membeberkan pesan yang disampaikannya kepada sang istri, Sarwenda. Sarwenda juga memiliki riwayat penyakit yang cukup serius, yakni mengidap kista di batang otak. Tentu, keadaan ini membuat Ruben Onsu dan Sarwenda saling menguatkan satu sama lain. Kepada Sarwenda, Ruben Onsu berpesan bahwa mereka tidak boleh merasa kecil hati dengan penyakit yang dialami. Ruben Onsu dan Sarwenda kini sedang dipilih oleh sang pencipta untuk melalui ujian ini bersama. Saya bilang sama istri saya, kita berdua dipilih sama Tuhan aja untuk melewati ini sama-sama. Jadi jangan kecil hati beber Ruben Onsu. Tak dipungkiri, hal ini tentu membuat semua orang merasa sedih. Walau demikian, Ruben Onsu ingin tetap berkegiatan dengan normal. Kalau sedih, pasti dirasakan oleh semua orang. Tapi kan saya harus berkegiatan normal, terangnya. Bahkan, Ruben Onsu merasa lupa dengan galau dan sedih yang dirasakan saat menjalani berbagai kegiatannya. Saya rasa dengan berkegiatan. Saya melupakan galau-galau, sedih, ujarnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.